Intro Bapak Ibu dan Saudara-saudara Shalom, selamat pagi Berjumpa kita lagi dalam Perlindungan Hari Antalaya Edisi Selasa 27 Juni 2023 Dari Gerija Toraja Cemaat Deklehem Tarakan Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara Di pagi yang indah ini Kita semua berharap selalu sehat Dan mengalami sukacita daripada Tuhan Sebelum memulai aktivitas kita Di pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara Kita akan membaca dan merenungkan Firman Tuhan Sebelum kita membaca Dan merenungkannya Mari kita satu di dalam doa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Untuk semua kasih karuniamu Yang Tuhan anugerahkan Bagi kami Pagi ini kami boleh Menghirup udara baru lagi Yang kami percaya Asalnya daripada Tuhan Sebelum memulai Kegiatan kami hari ini ya Tuhan Kami mohon tuntunan Pengasihan-Mu Kami ingin disapa oleh firman-Mu Oleh karena itu Saat ini kami akan membaca Dan merenungkan firman-Mu Tuhan kiranya menolong Memberkati kami Sehingga kami boleh memahami Makna firman-Mu Dan melakukannya dalam kehidupan kami Bapak di surga Berfirmanlah kepada kami Sebab sesungguhnya Kami sedia mendengar Di dalam nama Anak Mujus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Bapak ibu sudara-sudara Firman Tuhan Dari Injin Lukas Pasal 17 Ayat 1 Sampai ayat Yang 6 Beberapa nasihat Yesus berkata Kepada murid-muridnya Tidak mungkin Tidak akan ada penyesatan Tetapi celakalah Orang yang mengadakannya Adalah lebih baik Baginya jika Sebuah batu kilangan Diikatkan pada lahirnya Lalu ia dilemparkan Kedalam laut Daripada menyesatkan Salah satu dari orang-orang lemah ini Jagalah dirimu Jikalau sadaramu Berbuat dosa Tegurlah dia Dan jikalau ia menyesal Ampunilah dia Bahkan jikalau ia Berbuat dosa Terhadap engkau Tujuh kali sehari Dan tujuh kali Ia kembali kepada mu Dan berkata Aku menyesal Engkau harus Menampuni dia Lalu kata Rasul-rasul itu Kepada Tuhan Tambahkanlah Iman kami Jawab Tuhan Kalau sekiranya Kau mempunyai Iman sebesar Biji sesawi saja Kamu dapat berkata Kepada pohon Arak ini Terbantunlah engkau Dan tertanamlah Dalam laut Dan ia Akan taat Kepada mu Amin Firman Tuhan Tema kita Di pagi ini Adalah Skandalon Atau dalam bahasa Peraja Disebut Mepapusah Saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Pengajaran Tuhan Yesus kali ini Memperlihatkan Betapa Ngerinya Buah dari penyesatan Yang dilakukan Terhadap orang lain Penyesatan Dalam bahasa Yunani Disebut Skandalon Yang Bermakna Skandal Kalau dalam Bahasa Indonesia Skandalon Ini Bisa berarti Sebuah jebakan Jerat Atau batu Sandungan Yang bisa Membuat Orang lain Menjadi Celaka Dan ini Sangat Berbahaya Terutama Jika dilakukan Kepada orang-orang Yang lemah Yang tidak Memiliki Kekuatan Untuk Menghindari Jebakan Tersebut Hal ini Terdapat Dalam Ayat 2 Pada Pembacaan Kita Sehingga Perlu Dicatat Pada Saat Itu Ada Masalah Sosial Yang serius Yang terjadi Di kalangan Orang Yehudi Sebelumnya Tuhan Yesus Sudah Menyoroti Ketimpangan Sosial Yang terjadi Antara Si kaya Dan si miskin Lasarus Dalam Lukas Pasal 16 Etsim 19 Sampai 31 Lalu Sesudah itu Yesus juga Menyoroti Terkait Skandalon Atau Penyesatan Di dalam Bacaan Ini Ia Melanjutkannya Dengan Menyoroti Tentang Kehubungan Antara Tuhan Dan Hambah Dalam Lukas Pasal 17 Ayat 7 Sampai 10 Kemiskinan Ekonomi Dan Sosial Adalah Buah Dari Ketamakan Atau Kerasukan Atau Sikap Predator Manusia Terhadap Sesamanya Dan Yang Selalu Menjadi Korban Pastinya Orang Orang Yang Lemah Sudara Sudara Yang Dekasih Dalam Tuhan Tuhan Yesus Sendiri Mengutuk Keras Orang Orang Yang Mengadakan Penyesatan Atau Skandalon Kepada Orang Orang Lain Khususnya Kepada Orang Orang Yang Lemah Selama Berada Di Dunia Ini Yesus Sendiri Memang Lebih Banyak Berada Di Tengah Orang Orang Yang Miskin Orang Orang Lemah Dan Orang Orang Menderita Mereka Yang Tidak Hanya Dimiskinkan Secara Ekonomi Dan Sosial Tetapi Juga Secara Religius Atau Keagamaan Mereka Mereka Dengan Mudah Dapat Disesatkan Oleh Orang Lain Sehingga Jatuh Kedalam Bebagai Perbuatan Dosa Karena Itulah Yesus Hadir Selain Mengutuk Orang Orang Yang Melakukan Penyesatan Itu Juga Yesus Memberi Nasehat Kepada Perpengkutnya Untuk Menegur Mereka Dan Jika Menyesal Mereka Juga Patut Untuk Diampuni Memang Sulit Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Tetapi Hal Ini Mesti Dilakukan Kita Sebagai Umat Allah Patut Untuk Saling Menegur Dan Menasihati Serta Membuka Pintu Pengampunan Bagi Mereka Yang Menyesal Dan Bertobat Dari Kesalahannya Perlu Diingat Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Di Sekitar Kita Sungguh Banyak Penyesat Untuk Menghadapinya Itu Maka Perlu Dan Sangat Perlu Kita Memiliki Iman Yang Kuat Maka Kita pun Akan Mampu Melawan Penyesat Penyesat Yang datang Dalam Kehidupan Kita Sampai Saat Ini Kiranya Tuhan Tetap Menolong Dan Memberkati Kita Dalam Kehidupan Kita Untuk Menghadapi Penyesat Penyesat Itu Terpujilah Tuhan Haleluya Amin Kami Kami bersyukur Memuji Memuliakan Namamu Ya Bapak Oleh karena Anugerah Dan Kasimu Selalu Nyata Dalam Kehidupan Kami Sesaat Yang Telah Lalu Kami Boleh Dimungkinkan Membaca Bahkan Mendengarkan Renungan Firman Kami Mohon Firman Yang Telah Kami Baca Dan Dengarkan Ini Boleh Tertanam Baik Dalam Hati Dan Pikiran Kami Sehingga Kami Mampu Melakukannya Dan Mengerti Maknanya Dalam Kehidupan Kami O Bapak Di Surga Di Pagi Yang Cerah Ini Kami Datang Kepadamu Membawa Segala Tugas Dan Pekerjaan Yang Kami Akan Lakukan Kiranya Tuhan Memberi Kami Kekuatan Hikmat Kesehatan Agar Kami Mampu Melakukan Tugas Dan Tanggung Jawab Kami Dengan Baik Dan Boleh Memperoleh Hasil Yang Baik Karena Pertolongan Dan Anugerah Tuhan Yang Kami Harapkan Kami Juga Berdoa Ya Bapak Di Surga Buat Pergumulan Pergumulan Yang Senantiasa Dialami Oleh Umat Tuhan Kiranya Memberkati Mereka Menguatkan Mereka Dalam Pergumulannya Biarlah Selalu Berserah Diri Kepadamu Bahwa Hanya Yesus Satu-satunya Jawaban Dalam Setiap Pergumulan Kehidupan Kami Kami Berdoa Ya Bapak Buat Umat Umat Mu Dicumat Lehem Tarakan Yang Saat Ini Sedang Mengalami Gangguan Kesehatan Kiranya Tuhan Memberkati Menolong Setiap Umat Umat Yang Mengalami Gangguan Kesehatan Biarlah Lewat Obat Obatan Makanan Minuman Dan Usaha Usaha Yang Dilakukan Boleh Mendapatkan Kekuatan Dan Kesempuhan Pun Juga Ya Tuhan Berdoa Buat Sidang Cemaat Mu Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Berbagai Tugas Dan Tanggung Jawab Tuhan Kiranya Senantiasa Memberkati Agar Apapun Yang Dikerjakan Mulai Dikerjakan Dengan Baik Sesuai Dan Seturut Dengan Kehendak Tuhan Bapak Yang Bertahta Dalam Kehidupan Surga Inilah Ungkapan Syukur Dan Doa Kami Inilah Permohonan Kami Ampunilah Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Di Dalam Nama Anak Khusus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin G commun I 12 I I I I I I I I